Terus pesannya untuk masyarakat apa Pak? Kalau pesan untuk masyarakat, diharapkan kesadarannya untuk tetap kita menjaga sama-sama hutan, kelestarian hutan kita ke depan. Karena kalau bukan kita yang jaga siapa lagi, kan ini untuk keberlangsungan juga untuk ke depan kita bersama-sama. Kirit konservasi. Terima kasih telah menonton! 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 Hai apa ya Oh kadang dia makan jangkrik kayak serangka-serangka itu yang saya tahu kan bukan ini termasuk hewan malam ya iya tadi sebelum dilepas itu dilatih dulu lah bukannya kemarin kita ambillah hasil serahan dari masyarakat karena sudah memenuhi untuk dirilis jadi makanya kita ke sini tadinya untuk melanjutkan asik-asik ada mungkin ada tambahan dari rekan-rekan ini Bapak yang punya kawasan ini bisa dijelaskan kondisi wilayahnya ini Bagaimana ini para rawen apa ya silahkan saya rasa cukup ya kalau ada yang nempel pohon di sini itu gimana Mas? sebenarnya itu enggak boleh dilarang untuk memasuki kawasan konservasi itu enggak boleh sudah sebenarnya untuk apalagi berburu menebang pohon itu kan dilarang jadi itu bisa jadi pidana itu dia ada di Undang-Undang Kehutanan 45-2099 ya tapi ada hukum secara perdata walaupun secara pidana ya? iya iya pidana benda termasuk juga mengganggu ini satwa-satwa dilindungi iya cukup mas oke mantap terima kasih terima kasih oh iya 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 yang dilindungi itu masyarakat biasa kan banyak yang tidak tahu Mas terus itu bagaimana Mas? kalau untuk yang kita selama di Muara Tewe ini yang termasuk dilindungi yang sering ada itu kukang kemudian oa-oa beruang kucing hutan buaya juga termasuk nah itu yang sering kita didapat di sini ya bekantan juga iya kalau dipelihara masyarakat sebenarnya tidak boleh bukan sebenarnya harusnya tidak boleh memang harus kalau misalkan masyarakat kita temukan di lapangan ya kan bisa kita kontek langsung ke BKSDA untuk dia rilis kembali ke alamnya karena artinya memang kita harus menjaga apa namanya habitatnya jangan sampai punah karena itu kan untuk kepentingan cucu kita juga ke depan begitu untuk kelestarian ke depannya ada pidana ada pedata ada pidana ada pedata berupa denda berupa apa kurungan juga ada teman-teman yang menonton video ini jika ingin lebih jelasnya datang saja ke kantor iya di BKSDA BKSDA Seksi 3 Muara Tewe ada di Jalan Pramuka teman-teman cepatnya depan konvensin ya mas? iya depan konvensin ini adalah batas antara konservasi sama tubuh masyarakat yang selamat menikmati selamat menikmati